Kementerian Perdagangan Kementerian Perdagangan memusnahkan 730 bal pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diduga asal impor senilai kurang lebih 10 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki, Pekanbaru, Rio, Jumat, tanggal 17 Maret tahun 2023. Pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Mendak menegaskan, pakaian, sepatu, dan tas bekas merupakan barang yang dilarang impornya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih sudah menonton!